selamat soleh, kita disini senang, kita sudah berhasil dan kemarin waktu kita lawan Tesebaya di Teman Hasan kita sudah tahu kita sudah juara dari Liga 1 untuk semua komponen dari tim kerja-kerja sekali, dari manajemen dari tim telatif ofisial, yang paling penting ada pemain mereka kerja-kerja sekali, dalam latihan, di setiap pertandingan buat kita bisa sukses bersama kita masih punya satu pertandingan lagi lawan yang tim bagus, yang tim pesik diri saya lihat di Putaran Ketua, saya lihat di Putaran Ketua dari pelati, dari pelati, orang-tiri, yang datang di sana juga ada Danilo, Danilo Fernando, yang datang di sana buat kita lebih punya organisasi saya lihat pesik diri, dari Putaran Ketama di Putaran Ketua, saya lihat di Putaran Ketua selamat menikmati, saya memb'S throwback Terima kasih. Terima kasih, Coach Teko. Langsung mungkin dilanjutkan. Omang, hadir hari ini di sesi pre-med press conference, itu artinya mudah-mudahan tidak ada ambatan apapun. Omang akan tampil sebagai starter besok. Kesiapannya seperti apa, Omang? Terima kasih atas waktunya. Ini momen yang saya tunggu-tunggu dari sedang lama. Tentunya saya akan bekerja keras dalam pertandingan besok dan bisa memenangkan pertandingan. Dipersilakan, rekan media, menyampaikan pertanyaan. Oke, Coach, sambil menunggu pertanyaan dari rekan media. Hari ini, Komang hadir di sesi pre-med press conference. Apakah memang Coach akan merotasi pemain untuk pertandingan besok? Apakah ada pemain mudah lainnya selain Komang yang akan tampil besok? Kita bukan rotasi di dalam tim kita. Kita tidak pakai sistem rotasi. Tapi kita pakai yang pemain paling siap di latihan. Jadi, Komang sekarang yang paling siap di latihan kita. Kita sudah latihan yang kemarin. Hari ini kita bisa lihat di latihan juga siapa yang paling siap. Yang paling siap, kita main. Terus tim kita juga tidak ada yang mudah atau yang senior. Ada yang pemain profesional, pemain pemain profesional. Ya, pasti punya kesempatan buat main lewat. Mengenai Persik Kediri, di sana ada Yosef Ezejari, Coach. Komentar, Coach, mengenai pemain ini seperti apa, Coach? Ya, seperti saya bilang, di putaran kedua, yang seluruh tim, bukan yang Yosef saja, tapi seluruh tim, saya pikir dari ada berubahan di dalam tim kelatih di sana, terus berubahannya yang bagus. Terima kasih telah menonton. Pesik di sana. Ada beberapa teman lokal, juga sangat bagus di sana. Dua orang Brazil, Senta Bek, Yang Jeladang Senang. Tim Pesik, tim kuat, tim bagus. Untuk Komang sendiri, sebagai pemain belakang, otomatis akan sering bertemu juga dengan Yosef, sering juga nanti akan bertemu dengan Fahmi. Itu komentarnya seperti apa, secara kesiapan dari Komang sendiri? Ya, saya sebagai pemain selalu siap, kapanpun dan lawannya siapapun, pasti akan selalu siap untuk Yosef dan Bang Pami, untuk tidak bisa cetak gol ke bawang kita. Akhir, Coach. Besok akan bermain di Dipta, setelah sekian lama, sepertinya Coach sudah, atau Bali United tidak bermain di Dipta, akan bermain lagi di sana. Komentarnya seperti apa, Coach? Terima kasih. PCS footEEестьnya. lahko Sampai sepertinya Dalaan Stadium, Terima kasih. Terima kasih.